Sejak memutuskan untuk pindah dan mengikuti sang suami yang berkarir di London, aktris cantik yang terkenal lewat perannya dalam film Virgin, yaitu Angie, memang seolah menghilang dari dunia hiburan tanah air. Namun setelah sekian lama Angie menghilang, kini wanita kelahiran serang ini memutuskan kembali ke tanah air dengan alasan kerinduannya terhadap akting, serta untuk kepentingan buah hatinya belajar mengenal bahasa, sejarah dan budaya negeri tercintanya Indonesia. Dari dulu kan aku aktris emang pemain film, jadi emang dunia seni peran gitu kan. Jadi hal itu tuh susah untuk dilepasin dari dalam diri gitu kan. Jadi itu emang aku emang kangen-kangen-kangen banget gitu kan. Ada alesannya soalnya kan anak aku kan udah mulai gede, mau gede. Sedangkan di luar negeri itu susah untuk mereka bisa benar-benar kenal sejarahnya Indonesia, bahasa Indonesia-nya supaya lebih lancar lagi, lancar bukan untuk hanya ngomong gitu kan, tapi bisa nulis apa segala macem dengan level umurnya dia gitu. Jadi aku pikir sebelum anak aku benar-benar bisa gede, apa maksudnya udah gede dan gede seumuran terus di luar negeri. Aku pengen dia benar-benar bisa belajar dulu di Indonesia supaya kenal lama tanah airnya. Setelah 9 tahun tinggal di London hingga akhirnya kembali ke tanah air demi kepentingan sang anak, lalu apakah suami Angie juga mensupportnya? Dan bagaimana dengan kedua buah hatinya, Sarah Habibi dan Elias Aidan Dudeshaf, apakah mereka sudah betah tinggal di tanah air? Pastinya sangat support, kalau nggak mungkin aku ada di sini gitu kan. Anak aku setiap tahun kan kita liburan di sini gitu kan, dan dia suka banget sama Indonesia, cinta banget sama Indonesia gitu kan, bangga banget sama Indonesia. Dan dia di sini sih udah betah gitu kan, dan dia seneng. Soalnya aku juga yakin kalau anak-anak lebih bahagia di sini, karena di sana hidupnya terlalu individualis banget, terlalu sulit untuk berteman gitu kan, main bareng atau apa. Sedangkan di sini kayaknya barusan anak baru, tapi semuanya udah welcome gitu kan. Jadi ya dia sangat happy gitu, adaptasinya lumayan bagus, lumayan baik. Terima kasih telah menonton!